assalamualaikum selamat datang di dapur hasika kali ini aku mau bikin risoles isi sayuran yang mantep banget bikinnya mudah dan bahannya ekonomis jadi cocok banget untuk ide jualan yang penasaran bagaimana bikinnya tonton tervideonya sampai selesai ya dan jangan lupa klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video kami untuk bahan-bahannya disini ada dua buah kentang yang sudah dipotong kecil-kecil dua buah wortel yang sudah dipotong kecil-kecil 6 buah bawang merah 3 siung bawang putih 1 batang daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis 4 sendok teh merica bubuk 1 sendok teh garam 1 saset susu kental manis 1 sendok makan tepung terigu nanti untuk pengentalnya kemudian ini ada kulit risoles ini yang sudah aku bikin sebelumnya untuk linknya kalian bisa lihat di description box ya jadi sudah ada aku buatnya sebelumnya lalu ini ada tempung panir pakai secukupnya saja untuk proses membuatnya pertama ini aku haluskan bawang merah dan bawang putih terlebih dahulu kalau sudah harus seperti ini kemudian ini aku singkirkan kemudian aku panaskan sedikit minyak kalau sudah panas kemudian ini aku masukkan bumbu yang sudah aku haluskan tadi ini aku tumis hingga harum kalau sudah harum seperti ini kemudian aku masukkan daun bawangnya kemudian aku lanjut masukkan wortel kentang kemudian ini aku masukkan air untuk airnya ini pakai secukupnya saja yang terpenting sudah terendam ya dan ini aku masak sayurnya ini sampai matang setelah matang kemudian aku buka tutupnya lanjut aku kasih merica bubuk garam aku aduk rata terlebih dahulu lalu aku masukkan susu kental manisnya ini aku aduk semuanya jadi satu setelah menjadi seperti ini kemudian ini aku larutkan tepung terigu dengan sedikit air lalu aku masukkan ke sini ini aku masak sampai mengental ya kalau misalnya kurang tepung terigunya kurang kental bisa ditambahkan lagi dan ini nanti kita tunggu dingin dulu karena nanti kalau sudah dingin itu akan lebih sedikit mengental lagi ya dan bisa siap digunakan kemudian aku untuk ngisi risolesnya ya sudah siapkan satu kulit lalu aku isi ini aku lipat seperti ini kemudian ini aku gulung ini aku kasih lem dengan menggunakan tepung terigu yang sudah aku kasih air sedikit sebagai perkatnya hasilnya seperti ini ya teman-teman dan ini kita lakukan sampai semua adonan habis ini adonannya yang sudah siap aku beri ini ya tepung panir ini sudah aku siapkan olesannya ini tepung terigu yang sudah aku kasih air sedikit di kira-kira sendiri saja ya bisa menggunakan putih telur ini aku masukkan ke sini ke adonan basah kemudian aku masukkan ke tepung panir aku gulingkan seperti ini dan ini kita lakukan sampai semua selesai ya oke seperti ini ya teman-teman ini sudah siap aku goreng dan kalau mau untuk di frozen bisa banget ini aku sudah siapkan wadah tertutup udah kedap udara ini bisa kita simpan di dalam freezer dan ini tahan lama banget ya kalau misalnya seperti ini dan untuk yang digoreng ini aku sudah siapkan minyak kemudian aku masukkan risolesnya ini aku goreng dengan api sedang saja kalau bagian satu sisi sudah matang ini aku balik dan kalau satu sisi sudah matang juga sudah kuning keemasan ini aku angkat ya oke teman-teman ini hasilnya risolesnya yang sudah matang mantep banget ini ya ini garing di luar keras banget ini aku lihatkan dalamnya mantep banget ini ya teman-teman ya dan garing di luar dan lembut dalam ini ya oke teman-teman terima kasih sudah menonton video video aku sampai selesai selamat mencoba Alhamdulillah terima kasih bye bye abone Terima kasih.